selamat datang di channel youtube go coding materi kita kali ini akan belajar tentang bagaimana menampilkan data dari dalam database ke halaman web dengan menggunakan php hasil yang diharapkan dari tutorial ini adalah bagaimana kita menampilkan data seperti ini di halaman web kita untuk desainnya ini kita sudah belajar di video yang sebelumnya jadi teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu linknya ada di deskripsi yang ada di bawah video disini saya sudah mempunyai file sebuah file yang sudah ada isinya ada bagian header dan ada bagian footer nya dan ada menu ini adalah hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya disini kita hanya tinggal mengisikan bagian untuk menampilkan data dari database nanti kalau saudara sudah menonton video yang sebelumnya ini pasti saudara sudah tahu bagaimana cara membuatnya nah kita juga sudah mempunyai sebuah file CSS yaitu gocoding.css nah materi CSS sudah kita pelajari di video yang sebelumnya jadi ini adalah kode CSS yang sudah kita buat sebelumnya nah disini juga sudah saya buatkan logo yaitu logo gocoding nah bagaimana menampilkan gambar sudah ada di materi HTML di video tutorial yang sebelumnya juga sudah ada di link yang ada di deskripsi yang di bawah yang pertama kita buat adalah table table untuk menampilkan data-data yang ada dari dalam database disini table kita beri kelas TBL1 kelas TBL1 itu kita peroleh dari gocoding.css kode CSS yang telah kita buat sebelumnya sekarang kita buat kepala table nya dengan menggunakan TR nah kalau saudara sudah mempelajari tutorial HTML di video saya sebelumnya saudara tidak akan bingung untuk membuat table seperti ini disini kita buat kepala table nya ada name nama jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir alamat telepon email dan wali nah kita menggunakan tag php dengan simbol lebih kecil tanda tanya php dan kita tutup dengan tag php tanda tanya tanda lebih besar nah semua kode php akan kita tempatkan diantara tag pembuka dan tag penutup php nya sebelum kita lanjut teman-teman bisa subscribe dulu kemudian klik ikon lonceng agar teman-teman memperoleh notifikasi tentang video-video terbaru dari kami nah tanda garis miring 2 ini menyatakan bahwa baris tersebut adalah baris komentar artinya baris tersebut tidak akan dieksekusi oleh php yang pertama kita lakukan adalah membuat modul koneksi kita membuat variable host yang isinya adalah localhost merupakan host nya variable user isinya adalah root itu adalah user yang kita gunakan untuk mengakses ke dalam database user tersebut dibuat di dalam localhost itu bisa di create secara manual di dalam localhost nya nah setelah itu kita menambahkan fungsi php yaitu mysql connect kita masukkan variable host nya user nya password nya cara berukutan kita tambahkan perintah kalau or die mysql error nya akan ditampilkan kemudian kita akan select db nya pilih db nya dengan menggunakan kode mysql select db dan parameternya kita tempatkan yaitu variable db yang sudah kita tentukan database yang kita pakai adalah sim academic setelah kita membuat kode untuk koneksi ke dalam database selanjutnya kita akan membuat kode untuk memanggil database kita membuat variable query kemudian kita ketikan query nya selanjutnya kita ketikan mysql select query kemudian kita ketikan query nya select all menggunakan tanda bintang from table mahasiswa kemudian kita buat while dengan perulangan sehingga semua data itu akan dipanggil secara keseluruhan dari baris ke baris sampai selesai menggunakan while buka kurung row sama dengan mysql patch array di dalamnya kita masukkan variable query tadi kemudian tutup kurung 2 kali kemudian buka kurung kurawan kemudian kita eho eho ini adalah menampilkan teks menampilkan sesuatu ke dalam halaman web kemudian kita buat tabel untuk menampilkan data-datanya dengan tr dan td ya perhatikan cara penulisannya seperti berikut ini kita ketikan eho kutip 2 kutip 2 titik koma di dalam titik 2 kita ketikan string yang akan ditampilkan dalam hal ini adalah kode html kita membuat row lagi dengan tr dan td nah kemudian kita memanggil kode php lagi di tengah-tengah dari html nya dengan cara seperti ini kutip 2 titik kode php titik kutip 2 nah perhatikan cara penulisannya agar tidak error dan perhatikan juga di dalam row terdapat name nama jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir alamat telepon email wali itu sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam database kita di dalam database php main admin nya kalau tidak sama persis itu akan menyebabkan error kalau tidak yakin nama-nama yang ada disini sama dengan nama yang ada di dalam database bisa dicek lagi ke dalam database nya pastikan bahwa nama-nama kolom yang kita tuliskan atau kita ketikan itu sudah benar kemudian kita coba akses nah kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini kita sudah berhasil menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam halaman web kita nah data yang ada di dalam database itu sudah saya buatkan sebelumnya dan kita sudah belajar di video sebelumnya bagaimana cara membuat database langsung di dalam php my admin nah di tampilan ini kita melihat bahwa table nya kurang lebar kita bisa edit kode css nya kita buka file gocoding.css yang sudah kita buat sebelumnya kita bisa lihat tadi kita telah menggunakan kelas table 1 kita ubah di bagian kode css table 1 nya kita lihat kita lihat hasilnya sudah lebih baik sudah lebih proporsional kita bisa edit untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal sekarang kita bisa lihat data yang ada di website dan data yang ada di dalam database itu hasilnya sama sekarang kita coba tambahkan order by di query nya yaitu mengurutkan data berdasarkan kolom yang kita pilih jika teman-teman ingin belajar query lebih banyak teman-teman bisa menonton video yang sebelumnya yaitu video tutorial belajar tentang query bisa juga dilihat di link yang ada di bawah disini kita akan mengurutkan datanya itu berdasarkan id hasilnya akan terlihat seperti ini id akan berurutan karena id memang tidak kita tampilkan disini kita coba urutkan berdasarkan nama saja order by nama kita lihat hasilnya bahwa nama sudah berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar jika video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan di like kemudian bisa di share agar teman-teman yang lain yang ada di luar sana bisa memperoleh manfaat dari video ini video kali ini sampai disini teman-teman jangan lupa video berikutnya akan kita upload pada hari senin berikutnya terima kasih sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih selamat menikmati